tetap semangat jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semua akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel seperti biasa mau membagikan aktivitas saya di rumah dan ini diawali dengan menyiram-nyiram halaman rumah yang berdebu banget karena saya mau nyapu jadi saya siram-siram dulu disini tanahnya kemudian sekalian tanaman-tanaman yang ada disini saya siram semua ya biar adem rasanya ya seger kalau udah disiram memang tanah yang berdebu itu rasanya ya adem terus bauannya pokoknya seger banget ya teman-teman tuh lihat ya pasti ini semua pada bernyanyi-nyanyi ya untuk tanaman-tanaman yang ada disini tuh pada bernyanyi-nyanyi karena kena sama air gitu kan ya oh iya seperti biasa sebelum lupa pastinya saya mau sapa-sapa dulu nih apa kabar nih teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan semoga harapan keinginan cita-cita hajat baik teman-teman semoga aja semuanya bisa segera terkabul ya amin amin ya robal alamin dan terima kasih buat teman-temanku yang sudah mengklik video ini buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel sederhana saya ini tolong dibantu support ya supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya juga diaktifkan supaya teman-teman gak ketinggalan setiap saya upload video terbaru lanjut aja nih mau nyapu halaman seperti biasa waduh untuk sampahnya banyak banget dan ini kebetulan ditinggal 2 hari ya teman-teman ya ditinggal 2 hari kemana bu Farah? iya saya nginep di tempat ortu 2 hari jadi gak ada yang nyapu deh nih ya teman-teman ya jadi abaikan ya kalau sampahnya banyak banget dan ini juga ada sampah plastik ya keresek plastik juga mungkin diterbangin sama angin ya gak tau kesini jadi semangat-semangat ya tetap semangat teman-temanku tersayang pastinya yang selalu hadir yang baik hati yang nemenin saya dengan kegiatan saya yang sederhana dan apa adanya pastinya di rumah saya yang sederhana yaitu di desa terima kasih ya semuanya pokoknya tempat terkecuali terima kasih banyak jadi aktivitasnya memang seperti ini aja yang saya bagikan gak jauh-jauh dari kegiatannya di rumah aja sih ya teman-teman ya kadang-kadang aja membagikan yang lain tapi memang rutinitasnya setiap harinya seperti ini nyapu nyuci bajemur nyuci piring nyuci baju masak lipatin pakaian banyak banget pokoknya ya kalau gak dikerjain pastinya bakal beranak pinak dan banyak banget gak selesai-selesai jadi ini nyapunya juga saya sengaja untuk agak percepat untuk videonya aslinya itu agak santai lah teman-teman gak secepat ini jadi memang agak dipercepat supaya gak terlalu lama dan memakan durasi yang terlalu panjang teman-teman yang nonton video saya ini lagi pada ngapain kali ini bisa tulis di kolom komentar semoga aja apapun yang dilakukan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan ya amin ya robal alamin jadi ini saya kumpulin disini dulu untuk sampahnya ini mulai dari halaman depan rumah ya jadi nyapunya dikumpulin disini biar gak terlalu jauh nyapunya sedikit-sedikit dikumpulin baru di buang ya untuk sampahnya ke belakang rumah pastinya di belakang sana ya di kebun dibuangnya ada tempat pembuangan sampah dan kali ini juga biasa kalau saya sudah nyapu kadang-kadang saya ngambilin ini sampahnya buangin pakai serokan kadang saya malah bawa ember dan memakai ke keresek plastik keresek ya ya itu sesuai saya aja ya dan ini sekalian saya cabutin rumput ada sebagian yang tumbuh-tumbuh di sekitar sini yang gak terlalu banyak ya saya cabutin aja sekalian mumpung lagi nyapu gitu kan ya lain kali kita nyabut-nyabut rumput yang banyak ya ini sekalian nyapu aja dan ini saya pakai ember ya kembali lagi pakai ember nih bufara iya males banget mau ambil serokan ya lama bolak-balik pakai ini aja lebih cepet ya pakai ember ini ya tangannya saya lapisin pakai plastik keresek ya jadi teman-teman supaya gak terlalu kotor nanti juga selesai ini bersih-bersih kayak gini juga mau dicuci juga tangannya supaya bersih jangan lupa cuci tangan cuci kaki teman-teman jangan lupa mandi juga jangan udah beraktifitas malah gak mandi aduh pasti ya banyak debu ini saya buang dulu untuk sampahnya lanjut aja ini saya ngeliatin aktivitas selanjutnya saya lagi apa lagi berjemur seperti biasa berjemur-jemur terus buparnya iyalah namanya saya nyuci pakai ini harus berjemur masa gak dijemur sih kalau gak dijemur apa bau terus gak bisa kering gak bisa dipakai dong pakaiannya ya kan jadi ini saya lagi berjemur pakaian tapi ini saya lihat buah murbei saya ini untuk pohonnya kok nunduk-nunduk kayak gitu jadi saya tegakin ya itu juga kena kabel jadi supaya lebih gimana ya lebih leluasa lah dia itu untuk bergerak kemana-kemana susu ke hatinya itu tumbuh ya buahnya banyak banget juga ini buah murbenya gak habis-habis ya Alhamdulillah namanya rezeki kan ya di rumah juga bisa kita dapatkan gitu kan gak jauh-jauh jadi tetap disyukuri aja memang rezeki itu memang selalu ada untuk kita selama kita masih hidup di dunia ini ya kan rezeki itu akan tetap mengalir selama memang rezeki kita itu belum semuanya terpenuhi kalau semuanya sudah terpenuhi sudah habis nah itulah titik dimana kita itu memang harus menghadap sang pencipta jadi jika kita masih hidup di dunia ini jangan pernah takut untuk kekurangan ya teman-teman karena apa karena memang rezeki setiap makhluk itu sudah dijamin oleh sang pencipta jangankan kita sebagai manusia yang mempunyai kaki tangan untuk melangkah untuk melakukan sesuatu hal ya sedangkan aja seperti cica atau seperti semut itu kan semua mencari rezekinya sendiri memendapatkan rezekinya sendiri ya teman-teman perhatikan aja seperti cica dia hanya hingga di tembok diam-diam-diam menunggu ya menunggu makanannya yang datang tiba-tiba nyamuk datang kayak gitu jadi itu sudah diatur oleh sang pencipta untuk rezeki manusia yang penting kita mau berusaha gitu kan sedangkan dia aja itu cicanya bolak-balik bolak-balik di tembok dapet aja makanan kayak gitu seperti semut juga yang selalu bekerja keras mencari makanannya ya dari sisa-sisa makanan kita kadang-kadang yang jatuh diambil dibawa untuk makanannya gitu kan jadi tetap semangat teman-teman selama kita masih hidup di dunia ini harus tetap semangat dan berjuang harus tetap bersyukur dan pastinya jangan pernah menyerah ya kan hidup itu kita yang membuat diri kita bahagia dan jangan pernah menanamkan rasa kebencian kepada siapapun selalu hindari rasa iri dengki kebencian dan sifat-sifat buruk selalu tanamkan kebaikan positif thinking dan pastinya hidup itu akan terasa damai nyaman sejahtera apalagi kalau sudah dibarangin dengan rasa syukur masyaallah hidup itu akan terasa begitu indah ya teman-teman nikmat mana lagi yang engkau dustakan yang telah engkau diberikan oleh sang pencipta dari tubuh yang sehat pun alhamdulillah dari kita itu bisa berjalan bernafas itu kita bisa melihat semua dunia dan seluruh isinya yang begitu indah maaf ya Allah ya kan nikmat mana lagi yang kita dustakan ini sampai cerita kayak gini udah lagi sedikit aja ternyata jemuran saya ini maksudnya udah banyak yang berjemur tinggal dikit aja di keranjang ya sudah teman-teman kali ini saya berbagi videonya sampai disini aja ya sekali lagi ambil sisi positifnya dari setiap video yang saya bagikan yang negatifnya dibuang aja jika banyak kurangnya atau salah dalam tutur kata saya itu hanya apa ya teman-teman karena hanya saya lah yang kekurangannya itu hanya milik saya karena kesempurnaan itu hanya milik sang pencipta jadi terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye love you all bye 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 selamat menikmati